Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Kandikop Channel yang berisi tentang hiburan, tip dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada seluruh teman-teman Yang sudah mendukung channel Kandikop ini Baik itu satu profesi maupun di luar profesi channel Kandikop Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Dilansarkan rizkinya, amin amin ya robbal alamin Dan bagi yang belum berteman silahkan berteman Dukung channel Kandikop ini Supaya makin berkembang Silahkan subscribe, like, serta komen Bila nanti tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman satu profesi Silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan Khususnya untuk pemula Untuk yang masih awam dengan kok PA600 Ataupun 700-300 Oke teman-teman Dalam tutorial kali ini Saya akan sedikit mengupas tentang style ya Tentang sound ataupun style Karena di sound, di style ini banyak sekali settingannya ya teman-teman Dari kita lewat mixer sini Ini bisa ya Dari global menu ya Terus audio bisa juga ya Nah Dan ini saya akan Memberikan Atau menunjukkan selain ini ya teman-teman ya Settingan untuk Ingat untuk style kita Pertama-tama Kita tekan efek ya teman-teman ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah Di efek ini adalah untuk Efek kita, untuk style kita adalah 72 nomornya ya teman-teman ya 72 itu adalah sini di atas 72 Yang di bawah 123 Ini adalah setelan dan style kita Ingat Kalau untuk di A itu ada style ya teman-teman ya Kalau untuk di B, voice yang kita edit Oke Dan Ini khusus untuk Setelan Piano, rhythm ya Untuk AC-C3 AC-C4 AC-C5 Kalau AC-C4, AC-C5 Ada isinya ya teman-teman ya Di style kita Jadi Kita akan Menaikan Ataupun Suaranya kita Lembutin Ataupun kita Bikin renyah ya teman-teman ya Oke Langsung saja Kita Cari ya Tekan menu efek ya teman-teman ya Kita cari di sini Oke Setelah itu Teman-teman pilih itu Posisinya adalah Nomor 7 Dari atas ya teman-teman ya Untuk pertamanya No efek ya Stereo compressor Stereo limiter Multi band Dan ini adalah Untuk nomor 7 Kita pakai Dan setelah itu Kita Akan Mengeceknya Di sini ya teman-teman ya Ingat di sini ya Ini Nah Di sini Ini posisi normal Semua Nah Untuk setelan gendang Ataupun Ini Drum ya teman-teman ya Ini tidak berpengaruh Ini adalah untuk Menaikkan Ataupun menurunkan Voice Ya Untuk melembutkan Ataupun Membuat Agak Enak ya Betul Coba Sekarang kita Setel dulu Saya akan Buktikan Kalau Kalau kita Pakai Perkusi Dia akan Berpengaruh Enggak ya teman-teman ya Kita coba ya Bentar ya Nah coba Efek Kita turunkan Semua Coba Kita turunkan Nah Dia tidak berpengaruh Sama sekali ya Dengan gendang ya Teman-teman ya Sekarang kita akan Nah inilah Kita akan Setting Untuk voice-voice kita Untuk voice Yano Rhythm Oke Oke Sekarang adalah Untuk efeknya Untuk pianonya Oke Kita bisa Lembutkan Ataupun kita turunkan Oke Nah seperti itu ya Teman-teman ya Ini untuk Untuk voice Pianonya Bisa kita turunkan Seperti ini Sekarang Kita cek Di rhythmnya Di rhythmnya Ya di rhythm ini ya teman-teman ya Kita cek Coba Nah Nah Seperti ini adalah Over ya teman-teman ya Nah Seperti itu Oke Kalau sudah seperti ini ya Teman-teman ya Silahkan teman-teman Disetting Sesuai Selera teman-teman ya Dan ini adalah Nomor 7 Ininya nomor 1 WIDE 1 ya teman-teman ya Semoga Bermanfaat Silahkan Teman-teman Di Berkreasi sendiri Untuk Settingannya Dan ini bisa Untuk semua ya Teman-teman ya Untuk semuanya Settingan ini Jadi Kalau kita Set Kita simpen WIDE PERFORM Oke Coba kita Ini di efek ya Teman-teman ya Dan ini Kita akan Set Satu-satu ya Teman-teman ya Dari setil tadi kan Ini setilnya Yang sudah kita set Seperti ini Kita simpen Simpen dulu Setilnya Terpaksa kita akan Meng-setnya Satu-satu Nah Ini kalau kita pindah Disini ya teman-teman ya Dia akan Seperti itu ya Dan silahkan teman-teman Cari Untuk nomor 7 Cari Terus setting Yang Silahkan Samakan Dengan Penyimpanan yang Awal ya Teman-teman ya Terus kita Set lagi Oke Seperti itu Itu adalah Satu-satu ya Teman-teman ya Ya Harus Telaten Untuk teman-teman semua Oke Cukup sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.